Ya pemirsa anda warga Bekasi namun bekerja di Jakarta, nampaknya tidak perlu capek-capek berkendara jika ingin bekerja, pasalnya Transjabodetabek kini memberikan fasilitas premium kepada penumpang seperti wifi gratis serta pengawalan for rider agar terbebas dari macet. Ya berbagai cara dilakukan pemerintah agar masyarakatnya beralih dari kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum. Kali ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ memberikan fasilitas premium kepada pengguna pasway melalui Transjabodetabek Premium. Kini warga Bekasi bisa dengan nyaman menikmati perjalanan ke Jakarta, begitu juga dengan sebaliknya. Jika dilihat dari segi fasilitasnya memang Transjabodetabek Premium ini berbeda jika dibandingkan dengan Transjakarta biasanya. Seperti contohnya, di dalam Transjabodetabek Premium ini terdapat seatbelt pada setiap tempat duduknya. Selain itu, para penumpang juga bisa menggunakan wifi gratis selama perjalanan. Dan bagi para penumpang yang menggunakan kendaraan bermotor, bisa menitipkannya di Mega City Mall Bekasi dengan tarif flat, yaitu Rp10.000 dengan menunjukkan karcis dari Transjabodetabek Premium. Tentu saja, harga yang ditawarkan juga berbeda. Jika kita biasanya menggunakan Transjakarta dengan harga Rp3.500, dengan Transjabodetabek Premium ini, kita diwajibkan membayar senilai Rp20.000 untuk satu kali perjalanan. Dan saat ini, Transjabodetabek Premium masih dalam tahap uji coba hingga tanggal 20 September mendatang. Dan selama masa uji coba, akan ada tiga armada yang melayani rute ini. Selain itu, selama perjalanan, kita juga dikawal menggunakan Furaider. Respon positif pun diberikan masyarakat yang terbantu dengan adanya fasilitas premium dari Transjabodetabek. Bagus sih, mungkin untuk premium lebih ditingkatkan pelayanannya, mungkin fasilitasnya dan diperbanyak armadanya. Ya paslah dengan fasilitas, maupun ada AC, maupun ada Wi-Fi ya. Dan mungkin tidak pakai berdiri juga. Jalur yang digunakan Transjabodetabek Premium menggunakan jalan tol dengan melewati halte Komdak, Polda, KBK, Bundaran Senayan, FX, dan Plaza Senayan, serta Semanggi, begitu juga dengan sebaliknya. Bus eksklusif ini beroperasi pada jam sibuk saja, yakni dari Bekasi pada jam berangkat kerja, sementara dari Senayan beroperasi pada jam pulang kerja.